Rumah warga di pesisir Kabupaten Demak, Jawa Tengah, porak-poranda akibat angin kencang dan terjangan ombak dampak coca ekstrem yang terjadi beberapa waktu terakhir. Hal ini membuat ratusan warga pesisir terpaksa mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman. Rumah tinggi yang menerjang wilayah pesisir Kabupaten Demak, Jawa Tengah, membuat sebagian warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka. Salah satunya, Agus Hanif, yang memilih untuk tinggal sementara ke rumah sanak saudaranya di Semarang. Sedikitnya tujuh rumah warga di pesisir porak-poranda akibat terjangan angin kencang dan ombak dampak coca ekstrem sepekan terakhir. Menurut Agus, angin kencang dan gelombang laut setinggi 3 hingga 4 meter terjadi mulai dini hari hingga menjelang pagi. Gelombang laut bahkan turut merusak jalan yang menjadi satu-satunya akses warga beraktifitas. Warga pun terpaksa menyewa perahu untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selama sepekan terakhir, gelombang tinggi memaksa 246 kepala keluarga dan 560 jiwa terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudaranya. Tovan Yuda, melaporkan dari Demak, Jawa Tengah.